Pada ikhwan dan akhwat, jangan merasa mengenal istri anda ketika anda menikahinya. Jadilah orang yang menjadikan setiap detik hidup sebagai ta'aruh seumur hidup. Karena dia memang tidak kita kenal, ya Allah, engkau misterius. Ternyata kau penuh kejutan. Ini setting mental kita harusnya begitu. Dan jangan ekspektasi tinggi-tinggi menuju pernikahan itu lebih bagus, punya obsesi, bukan ekspektasi. Anda tahu bedanya ekspektasi sama obsesi? Ya Allah pasti enak banget dikasih sama dia. Ya Allah, soleh banget kayaknya. Nisi pengajian di mana-mana. Itu namanya ekspektasi. Faktanya nanti, anda ditinggalin sama dia, ngisi pengajian ke mana-mana, ditinggalin anak empat, rewel semua. Kan begitu, kadang-kadang ekspektasi membuat kita kecewa. Tapi kalau obsesi, Masya Allah, beliau itu ngisi pengajian di mana-mana. Saya ingin mendampinginya menjadi seorang wanita yang tangguh di rumah. Sampai ada atau tidak adanya beliau di rumah, tidak akan berpengaruh kepada anak-anak saya. Mereka tetap akan mendapatkan pendidikan dan cinta sepenuh-penuhnya. Meskipun beliau berjihad visabilillah, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, saya akan jaga amarah itu. Nah itu namanya obsesi. Jadi anda kalau lihat laki soleh, hidupkan obsesimu, jangan ekspektasimu. Karena kalau obsesi tadi seperti tadi, anda akan banyak kejutan. Pulang, ternyata bawa hadiah. Ya Allah, pulang sesudah selamat saja, kami sudah bersyukur. Tapi dia bawa hadiah. Pulang selamat saja, sudah bersyukur. Tapi ternyata pulang tambah ganteng. Sampai petugas longsnya Garuda Indonesia di Soekarno-Hatta itu apalah sama saya. Karena kalau masuk longs itu yang diminta pertama, Mas, handuk, dan lain sebagainya. Siapa, saya mau mandi. Pak, mau kemana sih pakai mandi segala? Pulang ke Jogja. Mau pulang itu harus mandi, Pak. Iya, karena kalau kita pergi, itu kita bertemu kepentingan. Tapi kita pulang, kita bertemu kesetiaan. Jadi ini soal cara pandang kita. Kita kadang-kadang lebih bersemangat mandi untuk pergi. Balik. Kita harusnya lebih bersemangat mandi ketika mau pulang ketemu keluarga. Nabi Muhammad SAW itu siwakannya satu untuk Allah, dua untuk keluarga, tiga baru untuk tamu dan orang-orang lain. Jadi, jihad visabilillah akan lancar kalau suami tiap pulang dari jihad visabilillah, tambah ganteng, tambah mesra, tambah deket, tambah akrab, tambah cinta. Kehidupan yang paling indah sekalipun jadi berantakan, dakwah visabilillah. Jadi berantakan kalau ayah pulang, anaknya menyambut, Bapaknya, ah ya nak, capek nak, habis isi empat pengajian hari ini nak, udah nak, saya main sendiri nak. Kayak apa pandangan anak itu tentang pengajian? Ketika bapaknya kayak begitu. Pengajian adalah penjahat yang telah merebut bapak saya dari saya. Pengajian adalah penjahat yang membuat bapak saya gak bisa ngerjain PR sama saya. Gak bisa saya naikin jadi kuda-kudaan. Gak bisa main. Jadi, kalau bisa, para bapak berlatih satu hal lagi. Jadilah lebih asyik daripada taman bermain. Sediakan alat termain bermain di seluruh bagian tubuh Anda. Jadi, Hilma itu kan sukanya naik jungkat-jungkit. Nah, ini jungkat-jungkit. Pegangin sini, jungkat-jungkit. Nanti diubah sedikit jadi komedi putar. Pegang begini, diputar gitu. Ini komedi putar namanya. Nging, nging, naik, turun, naik, turun. Komedi putar. Nanti, kemudian, di? Jadi, ayunan. Ayunan itu pegang begini, terus ini-ini. Ayunan gitu. Kalau Anda itu lebih asyik daripada taman bermain. Taman bermain tidak menarik bagi Anda. Apalagi game online. Gak menarik. Bapaknya lebih menarik daripada game online. Totscreen-nya lebih mantep. Pencet sini bunyinya beda dengan pencet sini bunyinya beda gitu. Tabar kerahmat gitu. Jadi, istri juga harus begitu lebih menarik daripada game online-nya suami. Gitu. Jadi, ini soal bagaimana membangun komitmen dan obsesi. Bukan ekspektasi tadi. Bukan ekspektasi. Kalau ekspektasi, kekecewaan biasanya. Tapi kalau obsesi, Anda mendapatkan kejutan-kejutan yang setara dengan pengabdian Anda. Inilah yang kemarin kita sebut sebagai rahmah. Hanya memberi, tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Ini pusaka rumah tangga kita semuanya. Agar kita terjaga dari perkara-perkara tadi. Nah, kalau kemudian memang terjadi konflik, persoalan, kita wajib mengusahakan islah. Pertama, islah di antara kita sendiri. Paus dulu. Ketika ada konflik itu, paus dulu dan renungkan. Mana yang lebih besar yang diberikan suami kepada Anda? A, masalah. B, anugerah. Lewat dia, Allah memberikan apa saja kepada Anda. Demikian pula suami. Paus dulu. Saya sudah tidak bisa sama dia. Kenapa? Kita ini kadang-kadang bermasalahnya. Ada suami gitu ya. Dan tidak tahan sama istrinya. Tapi karena apa? Karena ada wanita lain yang kemudian membuat dia tahan. Ini godaan yang sangat semu. Wahai Ikhwan, hati-hati. Orang itu tampak cantik. Karena apa? Karena dia tidak ada masalah dengan kita. Secantik apapun seorang wanita, kalau utangnya tidak dibayar-bayar. Harusnya, normalnya, di mata Anda tidak akan lagi cantik. Kita kadang-kadang membandingkan istri kita. Istri kita yang tiap hari ketemu. Tentu saja banyak masalah karena sering ketemu. Dengan yang sesekali ketemu. Karena ketemunya dengan dia. Hanya di saat-saat seneng-seneng. Gathering kantor. Kan seneng. Pekerjaan. Kan seneng. Apa seneng-seneng-seneng? Ya ketemunya dengan wanita yang itu. Hanya dengan soal seneng-seneng saja. Ketemu dengan istri, seneng maupun susah. Tapi yang terbayang susahnya. Karena senengnya, kalah seneng dengannya di kantor. Padahal kalau Anda nanti sudah berumah tangga, bahkan dengan wanita yang kemudian tampaknya isinya hidupnya seneng. Terus itu dengan Anda itu. Masalah dia akan lebih berumat daripada Anda. Terima kasih. Terima kasih. Tentu saja. Terima kasih. Terima kasih.